Kami kooperasi sangat berterima kasih sekali pada BLEU, LPM, UKPM, KKP karena sudah memberikan pinjaman sebanyak 8 miliar untuk pengembangan model usaha mikro tempat pelayanan ikan Karangso. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sore hari ini saya luncurkan program pembiayaan mikro nelayan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada? Belum? Ada? Mana? Yang sudah pinjem mana? Udah? Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, terutamanya para nelayan, jadi pemerintah mendirikan lembaga keuangan mikro nelayan ini fungsinya adalah memberikan ruang kepada nelayan agar kalau ingin membutuhkan modal, ada tempatnya. Saya juga minta dipelajari lagi, bunganya mungkin tidak 7% per tahun, tetapi 3% per tahun. Ini kan BLU, BLU itu kan cari untung, duitnya juga dari APBN kan, tapi yang penting jangan habis, tapi bisa bergulir di nelayan, bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan nelayan, dan kita harapkan apa yang sering dikeluhkan, setiap saya turun ke bawah, atau saya undang ke istana nelayan, yang disampaikan seluruh Pak, permodalan Pak, pembiayaan Pak, ulak-balik itu terus. benar enggak sih? Ya, jadi gimana? Sudah pinjem berapa? 40 juta. 40 juta pinjemnya? Ya, ya. Gede juga. 40 juta. Ya, terus? Untuk belanja ikan. Ya, ngerti. Iya. Maksud saya, 40 juta itu pakai agunan apa? Oh, tidak. Enggak ada agunan? Enggak ada agunan. Terus, pertama agunannya bunganya berapa? Bunganya berapa? Lupa. Kalau mau pinjem, saya tip-tip kepada Bapak-Ibu sekalian ya, kalau mau pinjem ke yang namanya lembaga keuangan, ataupun bank, tanya dulu bunganya berapa? 3 persen. Ya, Pak bilang 3 persen. Tadi Pak, ini Pak, gimana ini pinjem, tapi enggak ngerti bunganya, meskipun ini bunganya rendah, bunganya hanya 7 persen, betul Pak Dian, 7 persen, tapi tadi saya minta untuk diturunkan lagi menjadi 3 persen, masih di dalam hitung-hitungan muka-muka besar. 7 persen juga kecil sekali. Itu per bulan berarti enggak ada 1 persen loh. Iya kan? Kecil sekali. 7 persen itu bunganya sangat kecil sekali. Tetapi kalau uang itu tidak digunakan secara produktif, dengan baik, misalnya Pak Sukiman tadi, dapat 40 juta, semuanya dipakai untuk modal kerja, untuk beli ikan, ke pelayan-pelayan yang datang, 20 juta misalnya, dipakai untuk beli sepeda motor, atau beli mobil misalnya, ya enggak akan bisa kembalikan. Jadi saya titip, kalau dapat pinjaman 40 juta, gunakan seluruhnya 40 juta itu, untuk modal kerja, modal usaha. jangan melang-melang kemana-mana dipakai, atau beli TV, beli kulkas, beli mobil, beli sepeda motor. Ini hati-hati, kalau pinjem di sini, jangan sampai 40 juta, 20 jutanya dipakai, beli sepeda motor. mereng-mereng-mereng, ganteng, muter-muter kampung. Paling hanya 6 bulan, setelah itu, enggak bisa ngembalikan, ditarik sama dealer. Hati-hati, jadi semuanya pakai untuk modal kerja. Mau dipakai untuk apa? Satu, untuk apa? Untuk belanja ikan. Belanja ikan. Dua, untuk? Untuk ya, untuk usaha. Ya untuk apa? Untuk belanja ikan. Satu, benar. Yang kedua, untuk? Untuk keluarga. Nah, ini mulai ini. Mulai bingung. Nomor satu, untuk belanja ikan. Nomor dua, untuk belanja ikan. Nomor tiga, untuk belanja ikan. Nomor empat, untuk belanja ikan. Terus. situ. Nah, kalau, sudah dapat keuntungan dari situ, untung dua juta, simpen. Sebulan lagi untung satu juta, simpen. Untung lagi tiga juta, simpen. Sudah terkumpul, mau beli mobil, mau beli pokas, mau beli TV yang gede, mau beli rumah yang gede, silahkan. Tapi dari keuntungan, bukan dari pinjaman pokoknya. Hati-hati. Karena yang namanya pinjaman itu harus mengembalikan. Yang namanya pinjaman itu harus setiap bulan itu membayar bunganya. Saya titip itu. Ini uangnya di Kementerian Perikanan ini gede. Sudah berapa tadi Pak? Satu koma? Satu koma tiga triliun kita siapkan. Ini uang yang gede sekali. Tapi, saya titip sekali lagi, kalau pinjem, betul-betul sudah ada yang mau digunakan itu untuk apa. Silahkan untuk memperbaiki kapal, itu produktif, memperbaiki atau beli jaring, itu baik. Pak Kiman tadi untuk beli ikan, karena bakul ya untuk beli ikan. Untuk beli ikan, untuk belikan, dijual lagi untung-untung-untung. Itu menjadi simpanan yang akan semakin banyak. Mau 40? Cukup ya itu? 40 cukup? Ya, kalau ada tambahan sih bisa nambah. Loh, sebetulnya nambah itu enggak apa-apa. Tetapi dihitung, dikalkulasi, kembali lagi bisa mengembalikan Anda, bisa membayar bunganya. Tidak hanya itu saja kuncinya. Bank mikro nelayan ini, kita bangun untuk para nelayan, agar dalam mencari modal, baik untuk investasi, misalnya pembelian kapal juga enggak apa-apa. Tetapi sekali lagi ada hitungan, hitungannya ada kabur. Pak Carikam, Pak Carikam yang dibutidayakan, Pak Udang Paname. Udang Paname, Pak. Berapa luar tambahnya? Kebetulan saya karena pentani kecil, cuma punya dua petak, Pak. Ukuran satu petaknya itu 700 meter persegi. 700 meter persegi, kali dua? Kali dua. Berarti? 1.500. Karena yang satu petak ke-8, Pak. 1.500, ya kecil. Pijam berapa? 50 juta, Pak. 50 juta. Untuk apa? Ya untuk pembelian pakan, pembelian bibit. Pembelian pakan. Pembelian pakan berapa? Pembelian pakan kalau untuk tanaman 100 ribu itu, Pak, kira-kira 2 ton. 2 ton. Oke. Ros, lipid? Lipid 100 ribu, 4 juta. 4 juta. Ros, beli apa lagi? Ya sarana pupuk, Pak. Sama probiotik. Sarana pupuk berapa? Ya pupuk itu kira-kira kalau kita pemberian pakan itu habis 2 ton itu 30 juta. 30 juta. Sama itu bibitnya kan 4 juta, 34 juta. Sisanya untuk biaya listrik, sama biaya pupuk, sama probiotik. Habis 50 juta tumpah untuk 2 petak. Habis. Habis. Terus panennya berapa bulan? Panennya 3 bulan, Pak. 3 bulan. Selama itu, bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu bayar bunga, bayar cicilannya. Bagaimana nanti? Ya karena kita kan sistemnya musiman, Pak. Jadi 6 bulan sekali. 6 bulan sekali baru dikembalikan bayar. Terus pinjam 50 juta itu nanti hitung-hitungan. Itu setelah panen akan dapat duit berapa? Kalau kemarin kita panen itu dapat 100 juta, Pak. Kebetulan dapat 1,5 ton, Pak. Berarti untungnya 50 juta. 50 juta, Pak. Ya berarti gini-gini yang pakai hitung-hitungan. Tapi itu yang waktu itu harganya lagi bagus, Pak. Kalau sekarang kan turunnya sampai 25 ribu per kilo, Pak. Terus berarti hanya dapat berapa kalau turun begitu? Ya kira-kira sekitar 25-an, Pak. Untungnya? Untungnya. 25 ya gede. Kita piriskan, Pak, kalau di Panamnya, Pak. Ya semua usaha itu ada risikanya, ada risikonya. Semua usaha itu ada risikonya. Dan saya mengalami jatuh bangun biasa. Tapi yang paling penting dihitung, dikalkulasi. Keuntungan jelas, baru berani mengambil pinjaman. Terus permintanya, Pak. Ya permintaan saya kepada pemerintah khususnya untuk meningkatkan ini, Pak, harga di bidang harga, Pak. Karena kita jelas kalau kita dapat 2 ton aja udah hilang 50 juta, Pak. Untuk peningkatan hargalah. Urusan harga itu nggak mungkin pemerintah intervensi. Harga itu ditentukan oleh pasar. Kalau produksinya banyak, permintaan berkurang, ya pasti harganya turun otomatis. Itu otomatis. Tapi kalau bisa, kayak Pak Nameli yang banyak kan untuk ekspor juga. Ya tolong dilihat, kapan kita memulai nanam udang itu dan kapan panen dihitung betul. Sehingga harga itu betul-betul. Kita tahu kapan harga pas naik, kapan pas harga turun. Kita ini senangnya kalau pas harga naik, semuanya ngerjain udang paname. Begitu panen, anjlok semuanya, ngilang nggak mau ngerjain itu lagi. Yang banyak seperti itu. Itu yang namanya bekerja itu harus dikalkulasi, harus dihitung. Kapan memulai dan kapan memanen itu kita harus ngerti. Kalau nggak, ya kita akan tidak akan mendapatkan keuntungan dalam sebuah usaha. Kalau dimintanya, sudah, harga nggak bisa, pemerintah nggak bisa intervensi harga, kita harus tahu. Nggak apa-apa, lembaga keuangan nanti kan juga akan melihat penampilan usaha, bapak-bapak semuanya. Kalau misalnya dalam tiga bulan, enam bulan, angsurannya baik, bisa mengembalikan, ya pasti dinaikkan, itu otomatis. Otomatis, bisa aja nanti saya, Pak Disa tanyakan, bisa kok ratusan juta bisa, miliar pun bisa saja. Kalau memang usahanya itu visible dan memungkinkan untuk keuntungannya mengembalikan dari yang dipinjam. Saya kira semuanya asal terkalkulasi, ada hitung-hitungannya, saya kira. Yang mau tambah berapapun, sebetulnya ada ruang untuk itu. Dua per tiga Indonesia ini adalah air. Oleh sebab itu, masa depan Indonesia sebetulnya ada di laut, ada di samudera. Tapi ikan-ikannya harus semuanya kita jaga, jangan sampai kita menggunakan jaring yang tidak ramah lingkungan. Sehingga ikan yang kecil-kecil semuanya, ambil semuanya, tidak ada pemulihan dalam rangka memberikan ruang juga kepada anak cucu kita. Agar juga nanti menjadi pelayan-pelayan yang hebat. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sore hari ini saya luncurkan program Pembiayaan Mikro Nelayan. Bapak, Pak, tadi mengajukan penjaman modal sebesar berapa, Pak? 40 juta rupiah. Nah itu, Bapak, mengajukannya gimana caranya, Pak? Ya, sangat mudah sih. Tinggal, kan saya kan udah lama di TPI Minasumitra, jadi prosedurnya nggak sulit. Apa aja, Pak? Sehat-sehatnya, Pak? Ya, paling KTP sama itu aja. Sama izin usaha. Ini, jadi prosesnya ya udah ini sih, nggak serumit kayak di bank-bank lain. Alhamdulillah, bersyukur ya agak mengurangi beban lah buat modal-permodalan. Buat tadi, buat beli ikan, beli ikan, beli ikan. Beli ikan terus ya? Ya, mudah-mudahan, lancar, terus ya semakin besar, semakin pelafonnya lebih tinggi lagi. Terus 25, nelayan Pekabang Pembiayaan yang menerima 5 bantuan ini. Kita akan dorong terus sehingga nanti disatu. Yang sudah diserap berapa, Pak? Yang diserap baru 135 miliar per Mei. Ada batasan untuk masing-masing nelayan? Sebenarnya namanya mikro, jadi kita mikro dulu kita lihat sesuai segala macam. Tapi dia bisa sebenarnya sampai 500 juta sebenarnya kalau memang prosesnya segala macam efektif. Tapi karena ketepuk mikro, jadi rata-rata yang waktu itu kan selanjutnya. Itu rata-rata masih 30-40-an sampai 50-an juta. Oh iya, kami kooperasi sangat berterima kasih sekali pada BLU, LPM, UKPM, KKP. Karena sudah memberikan pinjaman sebanyak 8 miliar untuk pengembangan modal usaha mikro tempat pelelangan ikan, Karangsong. Kami mencoba untuk mengajukan proposal pinjaman kepada BLU, LKM, KKP dan didamping oleh pendamping BLU untuk membantu kooperasi kami. Ya, anggota kooperasi kami sebanyak 76 anggota. Bantuan kredit usaha mikro tersebut kami berikan kepada para bakul di TPI Karangsong bukan untuk anggota. Anggota hanya menerima manfaat pelayanan yang cepat dan proses transaksi bongkar ikan. Pembayaran para nelayan yang cepat dan tepat. Alhamdulillah, adanya pembiayaan lembaga keuangan mikro, Minas Sumitra, Alhamdulillah berjalan dengan baik dan masih dipercaya oleh seluruh nelayan dan bakul dalam menyimpan dan meminjam uangnya di kooperasi. Setiap usaha pasti ada resikonya. Pendapatan nelayan yang belum pasti tapi kami atur manajemen secara mendetil mulai dari jaminan, keaktifan, transaksi, dan semangat mengembangkan usahanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!